Kita lanjutkan ke Ibu May yang akan membahas apakah kalau kita sudah makan, ideal piring nasinya, lalu apakah perlu suplemen. Silahkan Ibu May. Baik, terima kasih untuk Kulika dan juga terima kasih ya buat FTP Unika. Kami sudah diberikan platform ini untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai apa sih rahasianya makan untuk sehat. Baik, sebelum saya mulai, saya mau menyapa terlebih dahulu kepada para peserta. Saya banyak lihat sama mahasiswa-mahasiswa, tapi juga saya ada lihat beberapa peserta dari luar Unika. Terima kasih untuk partisipasinya, jadi sekalian berkenan. Ini kami dari Rumpun Penelitian Nutrisi dan Pangan Musional. Kami ada empat dosen di sini dari Prodi Teknologi Pangan, tapi lebih khususnya kebanyakan dari kami berempat ini banyak mengajar di program Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Ya, jadi mungkin ada yang belum tahu tentang program ini di FTP Unika. Tadi mulai dari Bu Rika, kemudian Bu Dea, Bu Ni, sudah banyak menyampaikan segala macam fungsi atau manfaat dari makanan. Tapi saya yakin para peserta di sini juga sering mendengar dan mungkin bertanya-tanya mengenai suplemen. Ya, multivitamin, apalagi beberapa bulan ini katanya kalau mau sehat, terhindar dari infeksi COVID-19, harus beli multivitamin dan dimakan. Sampai-sampai saya pernah juga sih cari suplemen ke supermarket, habis. Saya mau cari vitamin C, multivitamin, itu lagi banyak dicari orang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mau membahas secara singkat mengenai apakah memang suplemen itu kita perlukan. Jadi, judul topik saya kali ini adalah Makanan versus Suplemen. Baik, jadi saya akan mulai dengan apa sih definisinya suplemen makanan itu. Ya, jadi seperti multivitamin yang banyak dicari orang, itu sebetulnya apa. Yang pasti kita tahu bahwa bentuknya itu mirip seperti obat. Baik itu kapsul, tablet, bubuk. Yang penting bentuknya bukan makanan ya. Itu yang disebut dengan suplemen makanan. Dan karena namanya suplemen, suplemen ini artinya adalah tambahan. Artinya, suplemen ini tidak bisa menggantikan makanan yang memang kita butuhkan untuk kesehatan kita. Apa saja macam-macam suplemen, itu bisa mulai dari suplemen vitamin, atau yang isinya mineral, atau yang dari bahan herbal. Ada juga yang isinya asam amino, jadi asam amino itu adalah bagian paling sederhana dari protein, salah satu zat gisi yang diperlukan untuk membangun tubuh kita. Serta senyawa pangan lainnya. Tadi sudah sempat disampaikan tentang pangan fungsional. Jadi, senyawa-senyawa dalam pangan fungsional ini bisa berupa zat gisi biasa yang mungkin sering didengar vitamin, mineral, tapi juga ada zat-zat lain yang bisa memberikan efek kesehatan untuk tubuh. Suplemen makanan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sifatnya adalah sebagai tahan, bukan menggantikan. Maaf, bisa kembali ke slide sebelumnya. Jadi, tujuannya itu untuk meningkatkan total asupan dari zat gisi yang ingin kita dapatkan untuk tubuh kita. Jadi, tujuannya lebih meningkatkan. Sehingga artinya kita tidak bisa sama sekali tidak makan makanan yang biasa kita konsumsi. Tetap kita harus makan sesuai dengan pedeleman yang baik, yang tadi sudah disampaikan oleh Bunik, pedeleman gisi seimbang dengan panduan piring makanku. Tapi mungkin untuk beberapa kasus, beberapa situasi kesehatan, itu tidak cukup. Maka diperlukan suplemen makanan. Slide selanjutnya. Kurang lebih, saya rasa tiga pertanyaan ini yang mungkin ada di benak kita semua. Pertama, apakah untuk sehat, kita harus makan suplemen? Kedua, suplemen apa yang baik untuk saya? Kalau saya, butuh makan suplemen. Dan yang terakhir, apakah kalau tidak makan suplemen, itu efeknya jelek untuk tubuh kita? Jadi, tetap di slide ini, saya akan coba jelaskan satu persatu. Semoga cukup dipahami juga ya. Jadi, apakah untuk sehat harus makan suplemen? Tadi sudah saya sampaikan bahwa suplemen itu sifatnya sebagai tambahan. Artinya, kalau mau sehat, utamanya dari makanan. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Dan mungkin beberapa kakak. Artinya, kita pegang satu pedoman paling tidak dari pemerintah kita. Pedoman kisisi seimbang. Itu yang perlu kita pegang supaya bisa sehat dari sisi makanan. Pedoman kisisi seimbang ini tadi kan poin-poinnya banyak. Tapi kalau bisa saya ringkas, itu ada tiga. Saat kita makan, pertama, porsinya moderat. Kedua, jenisnya variatif. Kemudian, yang ketiga, kita juga lihat dari frekuensinya. Jadi, tiga hal itu yang bisa kita terapkan saat mau mengonsumsi makanan yang sehat. Untuk beberapa kasus, saya ambil contoh nih ya. Untuk kelompok wanita, terutama remaja putri, tapi juga untuk dewasa perempuan, biasanya rentan mengalami anemia atau kekurangan set besi. Kenapa? Karena salah satunya setiap bulan mengalami menstruasi. Jadi, memang banyak darah yang keluar. Di situ, set besi juga banyak hilang. Sehingga untuk mereka, memang kebutuhan asupan set besi itu lebih besar dibandingkan kelompok yang lainnya, baik itu anak-anak maupun pria. Dengan demikian, mungkin untuk beberapa kasus, mereka perlu mengonsumsi suplemen set besi. Contoh lainnya, misalnya orang-orang yang tinggal di negara belahan bumi utara misalnya ya, di mana untuk beberapa musim, sinar matahari itu tidak terlalu panjang waktunya. Jadi, mungkin mereka hanya menerima sinar matahari mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore misalnya. Beda dengan di negara kita yang setiap hari sekitar 10 jam menerima sinar matahari, sehingga orang-orang tersebut rentan atau berisiko mengalami defisiensi vitamin D. Untuk mereka, maka diperlukan, bisa jadi diperlukan suplemen makanan. Bahkan beberapa produk pangan di negara-negara tersebut itu diportifikasi dengan vitamin D, supaya mereka tidak mengalami defisiensi. Itu contoh-contohnya. Jadi, saat kita semua yang ada di sini bisa berusaha mengkonsumsi makanan yang seimbang dengan jumlah atau porsi yang moderat cukup, dan bahan tangannya bervariasi, maka bisa jadi kita tidak terlalu membutuhkan suplemen. Kalaupun kita mau mengasup suplemen, mungkin juga tidak akan ada efek yang berbeda dibandingkan dengan kita cukup makan dari makanan sehari-hari yang seimbang. Kemudian, poin kedua. Sekarang, kalau saya mau mengkonsumsi suplemen, suplemen apa yang baik untuk saya? Nah, kalau ini memang tiap-tiap individu perlu melihat dulu kebutuhan masing-masing. Paling gampang tadi kalau mau dibedakan perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan, biasanya lebih berisiko untuk mengalami defisiensi sebesi. Kemudian juga kalau misalnya orang sedang sakit. Kalau sedang sakit, memang imunitas tubuh kita itu bisa dibantu di-apus atau ditingkatkan imunitasnya dengan beberapa vitamin yang sifatnya antioksidan. Misalnya, vitamin C. Bisa juga sih vitamin A dan vitamin E. Tapi paling populer, vitamin C. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu lihat kondisi diri masing-masing. Dan yang pasti, yang mau saya tekankan adalah sebetulnya sampai sekarang penelitian mengenai efek multivitamin atau suplemen terhadap pencegahan suatu penyakit, terutama untuk sekarang misalnya infeksi COVID-19, itu masih belum terlalu kuat. Sehingga kalau ada informasi yang bilang, kalau misalnya makan suplemen ini, pasti terhindar dari infeksi COVID-19, atau terhindar dari penyakit tertentu, itu tidak bisa 100% kita iakan. Tapi, dengan mengkonsumsi sejumlah vitamin dan mineral sesuai kebutuhan tubuh, paling tidak kita bisa menjaga ketahanan tubuh kita. Baik, kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah kalau tidak makan suplemen, lalu jelek untuk tubuh kita? Jawabannya, lagi-lagi tergantung ya, jadi setiap dari kita itu harus melihat dulu kondisi tubuh. Sebetulnya, saya pribadi tidak terlalu menganjurkan setiap orang harus minum suplemen, karena yang harus dilakukan sebetulnya adalah mencoba mengkonsumsi makanan yang seimbang. Apabila untuk kondisi tertentu, ternyata tidak dimungkinkan kita mendapatkan makanan yang sehat, atau misalnya kita banyak mengeluarkan mineral-mineral atau vitamin tertentu karena kondisi tubuh kita, maka di saat itulah suplemen perlu untuk konsumsi. Berhubung forum di sini, orangnya banyak, tentu tidak bisa menjawab satu persatu apakah Anda harus minum suplemen supaya sehat. Jadi, kalau dirasa dan Anda-Anda berminat untuk mengkonsumsi suplemen, mungkin bisa bertanya dulu dengan dokter atau tenaga kesehatan. Harus dilihat dulu bagaimana konsumsi makanan sehari-hari, bagaimana kondisi kesehatan tubuh, sehingga dari situ para tenaga kesehatan atau dokter bisa merekomendasikan suplemen yang baik untuk tubuh Anda masing-masing. Begitu. Slide selanjutnya. Oke, dengan demikian, sebetulnya kata kuncinya itu makanan sehat seimbang kok para peserta sekalian, Bapak-Ibu. Jadi, tentang suplementasi, kata kuncinya lagi-lagi itu adalah tambahan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan makanan yang sehat dan seimbang, baru suplementasi bisa digunakan. Itu pun juga harus hati-hati penggunaannya. Ada yang namanya istilahnya intoksikasi vitamin. Jadi, beberapa suplemen kalau dikonsumsi terlalu banyak, mungkin malah menyebabkan kondisi yang tidak sehat di tubuh, keracunan, tetapi saat digunakan dengan baik untuk menambahkan makanan kita sehari-hari, mungkin bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi, saya dan Bu Ika, Bumi, Ibu Dea ingin menekankan kepada para peserta semua bahwa kita coba untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dulu. Di samping, kalau mau sehat juga bisa melalui aktivitas fisik, melalui menenangkan pikiran, menenangkan hati, supaya bahagia. Jadi, nanti keluarannya adalah tubuh kita bisa lebih sehat. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Berarti sekarang saya kembalikan ke siapa? Bu Rika, Tuduh. Kembalikan kita bersama-sama. Ini nampaknya Bu Dea, Bu Nih, dan Bu May. Kita mesti menjawab pertanyaan dari Ibu Sudarini. Bagaimana kalau kita kelebihan vitamin A dan vitamin E? Apakah tidak menimbulkan masalah atau justru dapat meracuni juga? Rasanya tadi ini sebenarnya dari penjelasan Ibu May ya. Tapi mungkin Bu Nih bisa menambahkan mungkin seperti apa kalau kita keracunan vitamin A. Atau apakah pernah Anda melihat kasus yang orang sampai menjadi over vitamin A atau kelebihan vitamin A bahkan juga mungkin ditambah dengan vitamin E. Karena mungkin kita tidak bisa mengukur tiring kita, Bu Nih. Pagi makan jus papaya, siang puding papaya, sore juga makan papaya lagi. Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Juli. Terima kasih, Juli. Terima kasih. Kalau misalnya itu dari makanan, nampaknya kemungkinan kelebihan itu agak kecil. Tetapi kalau ini dari suplemen, kemungkinan besar tidak terjadi. Jadi, kelebihan pasti bisa meracuni. Kemudian menjadi, memberi efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, sejauh ini rasanya kalau dari makanan ya tidak akan, tidak akan, inilah, berdampak yang besar. Karena, apa ya, kalau dari makanan itu misalnya gini ya, saya pakai contoh saja. Vitamin A pada bayang, dalam bayang itu kan tentunya masuk vitakarotin, atau dalam bentuk wortel. Ya, dalam wortel, itu vitakarotin. Nah, dosisnya itu di dalam bentuk, kandungan vitakarotin pada wortel, itu misalnya seribu. Sedangkan di konsumsi, kemudian di dalam bentuk kita, dalam ukuran retinol ekivalen. Dari retinol ekivalen, itu ada konversi lagi. Jadi, kalau yang saya serahkan, kalau dari makanan, itu relatif kesilu mungkinannya. Sebagai contoh, misalnya dalam asupan jambu biji. Jambu biji yang digunakan menjadi jus, katakanlah, atau jeruk. Jeruk itu kemudian vitamin C-nya, misalnya, 50 miligram per 100 gram. Kemudian, kalau seseorang ingin mengkonsumsi 500 miligram, berarti dia akan harus mengkonsumsi palingan 1 kilo. jeruk. Nah, itu kalau kita mengkonsumsi vitamin C-500 miligram, itu kan belum berlebihan. Ya kan, misalnya begitu. Kalau misalnya menjadi berlebihan, katakanlah 2 gram, berarti 2.000 miligram, berarti paling tidak mengkonsumsinya menjadi kalikan 4 kilo, jeruk per hari, setiap hari terus-terus. kan rasanya tidak, tidak mungkin, atau kemungkinannya kecil. Namun, kalau itu dari suplomen, itu bisa terjadi. Mungkin membeli bumi bisa melanjutkan, karena kita dalam ketemu setiap hari ini, setiapnya juga ok. Kalau dari suplomen, bagaimana? Ya, baik, Buni. Jadi, saya setuju dengan yang Buni sampaikan. Kalau misalnya kita itu mengkonsumsi makanan, biasanya jarang sekali sih terjadi kelebihan vitamin dalam dosis yang tinggi. Justru kelebihan vitamin dalam dosis tinggi, terutama vitamin A dan E, yang merupakan vitamin larut lemak, itu bisa terjadi kalau kita mengkonsumsi suplemen. Karena dalam jumlah yang kecil saja, itu istilah sudah konsentrat. Ya, sudah banyak sekali kandungannya. Kalau tidak didampingi oleh tenaga kesehatan, kita asal makan, bisa jadi malah berlebihan. Efeknya seperti apa? Kalau kita mengalami toksisitas vitamin A, biasanya itu gejalanya kulit gatal, atau warna tangan menguning. Dan itu nanti bisa berbahaya, karena bisa merusak organ hati kita. Karena memang vitamin-vitamin larut lemak itu, kalau misalnya, istilahnya apa ya, asupannya lebih banyak dari kebutuhan, penyimpanannya itu di hati, organ hati kita. Begitu juga dengan vitamin E. Sehingga, terutama untuk vitamin yang larut lemak, itu lumayan berbahaya, kalau kita mengkonsumsi, dosisinya tinggi, dan biasanya terjadi kalau kita mengkonsumsi suplemen. Mungkin saya boleh menyambung dengan pertanyaan yang lain ya, saya ada baca, ada yang bertanya tentang vitamin lagi, dari Marcela Lugapurwanto. Terima kasih untuk pertanyaannya. Marcela bertanya, kalau setiap hari minum vitamin C, apakah baik untuk kesehatan, Bu? Jadi, yang menarik di sini, memang kalau mengkonsumsi banyak vitamin, semuanya itu relatif tidak baik. Tapi, vitamin C ini adalah vitamin yang larut air. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, sangat tergantung dengan dosisnya berapa. Dan juga karena vitamin C ini vitamin larut air, biasanya kalau terlalu berlebih, tidak akan disimpan di tubuh, tapi lalu dikeluarkan lewat cairan tubuh, biasanya lewat urin atau kencing. sehingga tergantung nih minumnya vitamin C dari mana, dari suplemen atau dari jus. Kebutuhan vitamin C setiap hari itu 90 miligram. Dan sebetulnya itu sudah cukup kalau kita banyak makan sayur buah. sehingga tidak perlu sampai harus satu gram per hari, misalnya bahkan setiap hari. Mungkin kasihan juga dengan ginjal yang harus bekerja, mengeluarkan atau istilah medisnya, mengelakukan ekskresi vitamin C dari tubuh kita. Semoga menjawab. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dionisius Sudha. Bagaimana dengan makanan instan? Apakah ada batasan maksimalnya dikonsumsi? Berapa hari sekali dapat, atau berapa hari sekali untuk memastikan tubuh aman? Wah ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan makanan instan ya? Rasanya tapi kalau agak-agak rada khawatir bumi, rasanya tertuju pada mie instan. Makanan instan itu banyak ya. Makanan instan itu artinya makanan yang, siap diolah atau siap dikonsumsi, ya ready to eat, ya siap dikonsumsi. Sebenarnya balik lagi, makanan instan itu yang dikhawatirkan apa? Apakah ada komponen yang mungkin diasumsikan akan berbahaya? Misalnya MSG. Tapi kan juga banyak makanan instan yang juga tidak mengandung MSG, kalau itu khawatir tentang MSG. semuanya ini rasanya mengenai batasan dan berapa hari itu, tergantung bagaimana kita mengisi porsi tergantung komponen atau yang akan dicampurkan di dalam piring atau mangkok kita ya. Nanti seperti yang Ibu Rata Anisih jelaskan juga. Tetapi ini harus dipahami mengenai makanan instan ini. Makanan instan adalah bukan sesuatu yang menakutkan. Karena definisi makanan instan ini sebenarnya bukan mie instan yang selama ini itu selalu seakan-akan makanan instan itu adalah lalu mie instan. Dan mie instan juga bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Tetapi ini bukan saya promosi mie instan juga. Bukan komponen instan ya. Tetapi kita, ya ini karena juga tidak langsung mie ya, tapi makanan instan. Makanan instan banyak sekali beredar. Tapi prinsipnya makanan instan itu siap diolah dan juga bahkan mungkin siap dikonsumsi, siap dimakan. Tapi yang perlu dipasadai adalah kita melihat produk itu. Baca pada warsanya apa, apakah ada ingredients yang alergi terhadap kita. Itu semua kita bisa baca di label makanan tersebut. Itu sih dari saya. Mungkin Bu Dea bisa menambahkan. Oke, terkait dengan makanan instan ini, mungkin saya seharusnya apakah yang dimaksud adalah highly processed food. Jadi makanan yang sudah diproses secara sedemikian rupa sehingga ready to eat banget. Nah, kalau terkait dengan highly processed food, kalau memang itu yang dipertanyakan memang kemudian ketika kita berusaha untuk berbicara terkait dengan nutrisinya, ya pasti ada beberapa nutrisi, sebagian besar nutrisi yang hilang karena proses. Tetapi saat ini pun sebenarnya saya yakin banyak perusahaan yang sudah kemudian menambahkan lagi vitamin dan juga mineral di makanannya. Karena itu sudah menjadi tren saat ini ya. Jadi untuk Bapak, Ibu, teman-teman, kalau misalnya Anda membeli suatu makanan yang biasanya di supermarket, Anda bisa lihat di bagian nutrisinya, di bagian belakang. Itu kan nanti akan ada detailnya, vitamin, mineralnya, apa. Tapi kemudian di sini kalau yang berbicara dengan highly processed food, saya sekedar sharing saja. Di sini memang ada beberapa jenis makanan yang ketika diproses benar-benar ready to eat banget, kita berbicara tentang cereal yang biasanya dikonsumsi. Kalau misalnya Bapak, Ibu beli, ada yang harus dimasak dulu di kompor. Tapi ada juga yang hanya tinggal dituangkan dengan air panas, kemudian sudah selesai. Kita bisa makan. Nah, yang dituangkan dengan air panas, kemudian bisa langsung kita konsumsi, ternyata prosesnya itu temas dalam highly processed food. Sehingga di situ yang terjadi adalah komponen karbohiter yang di dalamnya sebenarnya sudah terpecah menjadi monomer yang sekil. Sehingga ketika kita konsumsi, dapat terserap oleh tubuh dengan sangat mudah dan sangat cepat, sehingga dapat meningkatkan kandungan gula darah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, memang saat ini trendnya adalah kita berusaha untuk mengkonsumsi makanan yang prosesnya diproses secara minimal, jangan yang highly processed. Karena ada beberapa kondisi seperti itu. Juga jadi sudah top breakdown, sehingga sangat mudah diserap oleh tubuh. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin saya menambahkan sedikit ya, untuk melengkapi saja. Tadi tentang makanan instan itu, arti instan itu kan kemudahan untuk penyiapan, untuk pengkonsumsian. Lalu tadi sudah disampaikan juga, dilanjutkan dengan budaya. Nah, sebagai contoh misalnya, Anda tadi mengkonsumsi mie instan, sebagai contoh ya. Nah, itu kalau saran saya, Anda mengkonsumsi mie instan itu kan intinya sumber karbohidrat. Jadi di dalamnya, mesti harus ditambahkan supaya keragaman gisi yang kita asup itu memadai. Jadi ada sayur misalnya, ya ada sayur, berserah mau sawi, wortel misalnya. Nah, kemudian ditambahkan dengan sumber protein, jadi bisa telur, bisa daging, bisa ikan, misalnya seperti itu. Sehingga menjadi makanan instan itu ya sehat. Jadi menyehatkan, istilahnya kan begitu. Seberapa batasannya, ya Anda sendiri yang bisa mengira. Kalau misalnya sudah makan mie instan dengan kelengkapannya tadi, mesti tentunya tidak perlu harus cari nasi, kata-kata kan begitu. Misalnya itu sudah untuk sarapan, ya sudah itu cukup untuk sarapan misalnya. Kemudian nanti siang, ya mesti mencari makanan yang berbeda lagi, jangan mie instan lagi, misalnya kan begitu. Ya, supaya apa? Kaitannya dengan prinsip keragaman pangan, itu harus terpenuhi. Kemudian saya lanjutkan, ini tadi ada yang menanyakan terkait dengan mengkonsumsi MSG secara terus-menerus. Nah, MSG, monosodium glutama. Memang tentang MSG, ini sifatnya bisa dikatakan pro dan kontra. Tetapi sesungguhnya MSG itu juga dibolehkan. Asal ada dalam dosisnya. Nah, kalau Anda di dalam keluarga, itu mesti bisa mencari bagaimana caranya supaya asupan MSG pada anggota keluarga tidak menjadi makin banyak. Karena makanan di luaran-luaran itu, kalau Anda misalnya beli makanan dari warung atau apa, umumnya mereka menggunakan MSG. Sehingga di rumah MSG-nya tidak usah digunakan. Hal itu artinya untuk membatasi supaya tidak asupannya menjadi berlebihan. Karena memang sesuatu hal yang kemudian berlebihan, itu menjadi buruk. Jadi, ada orang tertentu yang sangat sensitif terhadap MSG. Misalnya menjadi pusing, menjadi kemudian penggoroannya sakit, menjadi batuk, dan sebagainya. Itu adalah efek-efek dari pada orang-orang tertentu yang sangat pekat terhadap MSG itu. Begitu. Dan terima kasih saya ingin menyapa teman-teman saya waktu S1 loh. Ini ada loh, Bu Rika, Bu May, dan Bu Deah. Ada Bu Lili, Bu Lili itu dosen di IPB. Sekarang tempat kami dulu sekolah S1. Lalu ada Wanti, Wanti itu di BPTP Sulawesi Selatan. Lalu Nuning ini ada di Bandung, dan juga dia kadang kantornya di Bandung atau di Jakarta. Terima kasih ya semuanya. Tapi mungkin ada perkataan dari buku ini dari... Apa? Makanan yang di prosen itu ada rinsipnya kalau tidak. Dan cara menggunakan komposennya itu memang bukan lebih lupa konteksif. Tetapi, kandungan sinyalan itu adalah bahwa satisinya itu tidak terlalu sertifikan kekurangnya. Karena memang salah satu cara pemakaian itu tidak menggunakan prosen. Dan kalau dibuat, kita yang prosen itu juga akan menyebabkan kekurangnya. Juga bisa menyebabkan penurunan nilai kesehatan. Atau saat kesehatan berdanggung juga akan menurut. Tapi dengan kentuan selain yang di prosen ini, maka itu tidak terlalu sertifikan kekurangnya. Aku nilai 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 kesehatan ke sini. Tidak ada mungkin, agar itu tidak terlalu sertifikan kekurangnya. Jadi memang dalam kataan ini, yang menurut di prosen itu jadi... Sama satu sudah dikenalkan. Maksudnya masih terlalu sertifikan. Maksudnya bisa mengaruhkan dengan pembuka yang paling mengarik. Kalau disini, kita mengarangkan. Misalnya kita mengaruhkan, mengarang seperti itu ya. Kita tidak sisi juga yang paling mengarik. Tapi ini bisa di amankan dengan cara mengarik. Kita bisa, dua hari berikutnya kita bisa mengaraskan kembali. Jadi kembali seperti semua. Itu yang juga saya ngerti. Mungkin saya, Bu. Saya menambahkan juga ya, jadi Bu Rika kan juga membekukan makanan gitu ya, melakukan itu. Saya juga. Jadi, di masa sekarang ini kan, karena kita lebih ditunjuk untuk harus makan sehat, ada rasa takut juga untuk beli makanan di luar, sehingga kan orang sekarang banyak yang mulai masak sendiri di rumah. Nah, itu menjadi tangan-tangan besar kalau misalnya kita juga banyak gitu ya. Harus bekerja, tapi juga harus masak. Sehingga, saya pun juga pro dengan frozen food. Saya sendiri kalau beli sayur, itu tidak bisa yang dua hari kali. Sekali beli untuk satu minggu. Nah, supaya itu masih bisa tahan salah satu cara penyimpanannya frozen food. Tentu juga sekarang frozen food yang banyak dijual di pasar, bantu misalnya seperti ayam yang sudah diberi bumbu, mungkin sudah diolah, diumpet dulu, lalu dibekukan, sehingga nanti saat makan kita tinggal istilahnya towing dulu, jadi cairkan dulu, bekunya itu, lalu dimasak, tapi karena sudah terolah sebelumnya, kan masaknya tidak perlu lama-lama. Dan itu sangat membantu untuk kita yang mau hidup sehat, mau masak sendiri, tapi waktunya terbatas. Jadi, menurut saya, frozen food, maksudnya tidak usah takut itu kurang sehat. Yang penting penyimpanannya benar. Misalnya, jangan sampai kalau yang beku itu sudah dicairkan, lalu masih ada sisa dibekukan lagi. Biasanya itu malah dapat menyebabkan kontaminasi bakteri, lalu malah mungkin bisa membuat sakit perut. Jadi, mungkin untuk frozen food lebih penekanannya di cara penyimpanan yang benar. Ya, itu Bu, ada lagi enggak ya? Kita akan membahas secara khusus mengenai frozen food atau metode freezing ini dalam podcast atau seminar yang akan datang, webinar yang akan datang. Kita akan membahas secara khusus dengan episode. Ya, oke. Ada yang mengenai pro-infantory, ini kayaknya budaya yang pas. Maksudnya, maka dipengaruhi secara pembahasannya. Silahkan. Oke, Burika, ini tadi kita tadi sempat kelompatan. Ada yang bertanya misalnya, misalnya, terkait dengan pengontrolan nafsu makan supaya enggak menyebabkan seberapa jam. Gimana kita yang menyebabkan? Silahkan, mungkin berjawab itu dulu, lalu kita yang tadi ketinggalan, tidak apa-apa. Kita beli. Tentang, tentang mana ya? Yang mana? Atau, mungkin bisa kita jawab, ya. Oke, Tentang bisa. Nah, untuk mengontrol nafsu makan, itu bisa. Ya. Jadi, Anda mengkonsumsi air putih itu cukup. Air putih itu cukup. Kalau kita sudah mengkonsumsi misalnya sebelum makan ya, ada yang mengkonsumsi air putih. Lalu, atau Anda mengkonsumsi buah dulu. Nah, dengan Anda mengkonsumsi buah dan juga sayur, misalnya, Anda di pesta, pertama yang diambil buah-buah, lalu suhu, itu penuh-penuh. Pembangunan Anda itu sudah penuh. Karena gini, dalam sayur dan buah, itu kan banyak serat. Serat itu sifatnya juga mengikat air. Kemudian, itu akan membuat lambung terasa penuh. Sehingga makan yang lain-lain menjadi berkurang. Ya, menjadi berkurang. Insilanya seperti itu. Lalu, yang berikutnya, kalau memang misalnya kaitannya dayat atau apa, ya memang harus mindset lah ya. Di dalam pikiran kita, ini, saya sudah cukup. Sekian, makannya saya ada. atau mengkonsumsi jus dengan tanpa gula sudah enak. Karena, ini, pada perbuahan, ini sudah ada banyak gula. Ada glukosa, ada fructosa, yang semuanya memberikan rata manis. Jadi, disitulah. Pentingnya, kita mengatur pikiran kita untuk kita sehat. Kemudian, strateginya, ya tadi, mengkonsumsi buah dulu, sayuran dulu, supaya, ininya, lambung kita sudah banyak terisi dengan dietary fiber. Ya, juga kemudian, air putih cukup. Ya, terima kasih. Monggo, ya, dilanjutkan. Nampaknya, Mas Zuddam sedang masa pertumbuhan, jadi makan terus. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya, boleh. Boleh, Untuk pertanyaan ini, selain minum air, bisa juga dari pemilihan makanannya. Mungkin bisa coba dibayangkan atau dilihat lagi sebelumnya para peserta di sini, kalau misalnya makan keripik dibandingkan dengan makan apa ya, contohnya ya, lemper gitu deh ya. Dengan volume yang sama, lebih kenyang mana? Kalau saya sih lebih kenyang makan lemper. Kenapa kok bisa lemper yang membuat lebih kenyang? Itu karena seratnya lebih banyak. Jadi, poin kedua adalah coba pilih makanan yang lebih banyak seratnya, itu dapat membantu kita tidak terlalu gampang lapar. Dan juga salah satu strategi kalau mau tidak mau terlalu banyak makan, itu porsinya kecil, tapi sering. Sehingga perut kita secara berkala kan terisi, kita tidak akan merasa yang terlalu lapar, tapi karena porsinya kecil, dan mungkin kandungan seratnya tinggi, nanti kandungan energi yang masuk tidak terlalu banyak. Bayangan saya pertanyaan ini mungkin juga berkaitan dengan gimana caranya supaya berat badan bisa terpantau atau tidak bertambah. semoga lumayan menjawab. Oh ya, dan satu lagi, jadi di webinar kita ini yang seri sebelumnya ada topik mengenai mindful eating. Nanti coba bisa dicari di Youtube-nya FTP Pangan Unika itu coba cari yang mindful eating. Di situ ada tips-tipsnya bagaimana kalau kita mau makan dengan lebih apa ya, mindful atau lebih tenang, lalu bagaimana cara kita kalau mau mengendalikan supaya tahu kapan lapar, kapan kenyang. Jadi ya, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, silakan Bu Dea bisa agak cepat karena waktunya sudah mau habis. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan, inflamasi ini kita bisa sebut sebagai central systemnya. Ini bisa menjadi akar utama penyempat penyakit atau bisa menjadi salah satu faktor yang kemudian bisa memperburuk kondisi kesehatan seseorang. Dan inflamasi ini sendiri kemudian bisa disebabkan oleh makanan tetapi di jisi lain juga bisa kemudian kita menghindari inflamasi yang terjadi, mereduksi inflamasi dengan makanan yang tepat. Nah, terkait dengan pro-inflammatory, makanan yang bersifat pro-inflammatory, yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang menyebabkan inflamasi itu sendiri bukan makanannya, tetapi nutrien di dalam bahan-bahan nya. Jadi, tadi contohnya adalah nutrien yang bisa menyebabkan inflamasi itu adalah asam lemak yang bersifat jenuh atau asam lemak yang bersifat trans. Nah, kemudian apakah bisa dipengaruhi oleh teknik pengolahan atau pemasakan? Tentu saja bisa. Katakanlah begini, kita sudah mempreparasi bahan-bahan yang sifatnya anti-inflammasi. Katakanlah sayur, buah, yang banyak omega-3-nya, katakanlah salmon, mungkin bagi teman-teman yang mirenial, sepataran dengan saya, tante-tante, saya tante-tante. Atau misalnya yang sudah lebih muda lagi, anak-anak gaul zaman now, atau mungkin Bapak-Ibu, saya juga yakin ada yang suka salmon. Salmon ini adalah sumber omega-3 yang sangat baik, sangat tinggi, dan itu sifatnya adalah anti-inflammasi. Tapi kemudian, dengan teknik pengolahan yang kurang tepat, ini kemudian bisa menyebabkan makanan yang sebelumnya anti-inflammasi malah mungkin bisa bersifat lebih ke pro-inflammasi. Contohnya seperti apa? Ketika salmon ini kita berikan teknik pemasakan yang kemudian menggunakan banyak sumber lemak trans, jadi banyak lemaknya berminyak banget, apalagi lemaknya lemak yang jenuh. Ini kemudian bisa mereduksi fungsinya sebagai anti-inflammasi, malah kemudian karena minyaknya terlalu banyak, dia akan menimbulkan inflamasi. Tapi kemudian di sini tentu penelitian itu sendiri memang perlu terus dilakukan terkait dengan apakah pengolahan pangan memang betul kemudian bisa mengurangi efek pro-inflammasi dari suatu nutrien. Begitu. Tapi secara keseluruhan yang mau saya sampaikan adalah yang menjadi kunci bagaimana suatu makanan bisa menyebabkan inflamasi atau bahkan bisa menghindari inflamasi itu ada di nutriennya sehingga proses pengolahan pangan ini bisa jadi berpengaruh terhadap nutrien di dalam bantangan tersebut entah menurunkan atau bahkan meningkatkan nutrien tertentu. Begitu. Baik. Sepertinya masih ada dua pertanyaan mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya ibu-ibu. Jadi yang bertanya tentang makanan organik dan non-organik sebetulnya kandungan gisinya itu sama atau beda. Cara menandai ketuanya bagaimana bisakah diberikan penjelasan? Saya akan membantu untuk menjelaskan tapi bukan ini berdasarkan pengalaman kalau sampai di pasar dalam kemasan yang masih segar itu memang sulit dibedakan Bapak. Tetapi kalau melihat nanti setelah misalnya kita bandingan beli bersama-sama saya biasa membandingkan begitu untuk makanan yang organik itu lebih awet lebih awet segarnya itu pengalaman. Nah ini memang saya juga belum menemukan kenapa bisa lebih awet ataukah karena kalau yang organik itu tidak biasa terpapar oleh bahan-bahan yang pesticida itu yang membuat mereka lebih tahan. Tapi begitu sayuran yang kena pesticida itu lebih mudah busuk. Itu karena biasa terpapar oleh pesticida tahan hama begitu lalu begitu dipetik itu kemudian akan lebih mudah rusak mungkin karena juga sudah tidak lagi terpapar pesticida jadi dari dalam itu efeknya lebih mudah busuk tetapi saya juga mohon maaf tidak bisa menjawab mengapa tetapi dari pengalaman saya ketika saya membeli sayuran organik itu tidak cepat rusak tidak cepat busuk begitu begitu juga dengan nasi nasi yang organik itu tidak mudah basi tidak basi untuk misalnya dalam dua hari saya lupa memanaskan begitu itu tidak tidak apa namanya tidak menjadi rusak nasinya itu tidak basi tetapi begitu nasi atau beras yang bukan organik itu menjadi lebih mudah basi jadi kalau kandungan gisinya mungkin bunyi bisa membantu apakah kandungan gisinya dipengaruhi oleh organik atau anorganik sesungguhnya kalau terkait dengan kandungan gisinya itu tidak berbeda secara signifikan mohon maaf mohon maaf ya mohon maaf ya terkait dengan kandungan gisinya itu sesungguhnya tidak berbeda secara signifikan misalnya sebagai contoh telur dari ras dan ras gitu ya misalnya itu kandungan gisinya itu tidak berbeda secara signifikan namun mungkin dari sisi kualitasnya misalnya karena kaitannya misalnya ayam buras katakanlah ayam kampung itu kan mendapatkan makanannya itu dari istilahnya natural sedangkan kalau ayam ras itu banyak juga di dalam proses tumbuhnya itu selain dari makanannya yang banyak adanya misalnya komponen-komponen kimia yang untuk membuat sehingga telur apa kayak terkait dengan produksi telur atau dengan ayam nah itu mungkin bisa tapi secara detail saya kebetulan saya belum pernah punya penelitian itu tapi kalau saya membandingkan komponen gisi ternyata tidak berbeda secara bermakna satu lalu yang kemudian Pak Skiarto tadi juga menanyakan kaitannya Skiarto Stanislaus tentang air putih yang saya maksudkan di sini air putih yang dikonsumsi itu sekitar 2 liter per hari itu adalah air putih biasa aqua air putih tidak air istilahnya bukan susu misalnya oke mau menem susu 2 liter ditambah susu 1 gelas boleh Pak misalnya ditambah dengan air tajin boleh gitu juga karena di dalam tajin itu kan jelas ada kandungan vitamin B satunya misalnya seperti itu jadi seperti yang di sini disampaikan yang saya maksudkan air putih itu ya air aqua mineral itu seperti itulah namun apakah lalu harus mencari yang pH-nya alkali tidak menurut saya pada pH yang standar saja sekitar pH 7 itu yang cocok untuk itu Pak jatuh ya ini Pak yang webcam-nya menyala semoga yang terakhir yang akan diulang mesti ditawing dulu tidak mesti kalau misalnya saya buat bakso atau sup gitu isinya mau bakso saya dekutan bakso bukunya bisa langsung saya masukkan kebuah panas begitu tetapi kalau misalnya makanan dekut itu juga misalnya roti biasa menyimpan di freezer roti tawar begitu itu 40 juta karena kan tidak keras tidak dingin begitu ya jadi tergantung dari bahan makanan yang di frozen lalu kita menikmati seperti apa mungkin bisa saya tambahkan sedikit juga terakhir mungkin agak berbahaya kalau misalnya kita menyimpan bahan makanan yang tebal jadi daging tebal tapi tidak ditawing dulu langsung dimasak risiko dalamnya masih dingin itu mungkin tinggi jadi tergantung juga pengolahannya itu pentingnya makanan beku ditawing terlebih dahulu tapi untuk beberapa hal kayak sayuran beku saya juga langsung masuk plung gitu sih tapi sayuran beku soalnya kecil-kecil dipotong-potong terlebih dahulu begitu tangan dari saya tergantung dari makanan saya kira saudara semua dan walaupun juga yang membatasi bapak ibu saudara-saudara yang kecinta dan adik-adik kita akan bertemu kembali di webinar yang akan datang dengan topik yang berbeda tetap di webinar seri di program muji teknologi pangan di kasih terlebih dahulu terlebih dahulu